Intro Bismillahirrahmanirrahim Ahiyyikum Tahiyyatan Mubarakatan Wasalaman Atiran Man Indillah Tahiyyata Al-Islam Tahiyyata Ahlil Jannah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Waala alihi wa ashabihi Wa mawala Waqadu qala Allah ta'ala Fi kitabihi al-kariim Baadan a'udha billahi min ash-shaytanir rajim Kunu rabbaniyina bima kuntum Tu'allimuna al-kitab Wa bima kuntum tad-rusoon Waqala Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Khayrukum An da'allama al-Qur'an Wa'allamahu Wa qala a'udhan Kullu mawludin Dula du'al fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi A'u yunassiranihi A'u yumajisanihi Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa bermuajah kembali Dalam kajian parenting kita Dan Masya Allah ta'barakallah pada kesempatan malam hari ini Kita kedatangan tamu istimewa Ustaz dari Jakarta Masya Allah ta'barakallah Beliau adalah Ustaz Salafuddin Abu Sayyid Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumussalam 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 Apa kabar Ustaz Alhamdulillah Kayfasihatukum Alhamdulillah Sihatin wa'afiyah Bidu'aikum Alhamdulillah Ba'ashirul muslimin Wa'azumratal mu'minin Para ayah anda Para ibunda Segenap sivitas akademika Dan Wali santri Ustaz Salafuddin Abu Sayyid ini Tentu tidak asing bagi kita semua Terutama Bapak-bapak Ibu-ibu Yang rajin mengikuti kajian-kajian Di Channel-channel youtube Atau di tv-tv Seperti Madani TV Ustaz ya Kemudian beliau juga aktif Di saling sapa tv Dan Karya beliau ini Sudah banyak sekali Ya Di atas 50 buku Ustaz ya Sudah Untuk tulis Dan untuk terjemahkan Termasuk Yang Kemarin Bestseller adalah Balita pun Hafal Al-Quran Ya itu Masya Allah Tabarakallah Beliau lah penulisnya Dan juga Karya beliau yang cukup Fenomenal juga Adalah Belajar Al-Quran Dengan metode Talkin Satya Atau sering disebut Dengan metal Kalau orang Baca sekilas Metal itu kan Identik Dengan Metal Satya Tapi Sebenarnya Metal ini adalah Kependekan Dari Metode Talkin Dan Masya Allah Tabarakallah Hari ini Kita mendapatkan Karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita akan Istifadah Dari apa yang Beliau Sampaikan Khususnya Bagaimana Mengajarkan Al-Quran Kepada Anak-anak Kita Dengan Metode Talkin Dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Masya Allah Tabarakallah Kami Pribadi Mengenal Beliau Sudah Sangat Lama Dan Beliau Adalah Guru Kami Dulu Di Pesantren Beliau Adalah Yang Mengajarkan Kami Tafsir Insya Allah Luar Biasa Dan Alhamdulillah Kesempatan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Pada Malam Hari ini Tidak Akan Kita Siasiakan Apa Nusa Salaf Boleh Mungkin Disampaikan Terlebih Dahulu Apa Itu Metal Apa Itu Metode Talkin Karena Kita Ini Banyak Wali Santri Wali Santri Kita Baik Dari Kutab Kemudian Jinjang SMP SMA Bahkan Mahatali Memang Penting Untuk Disampaikan Kepada Mereka Apa Itu Metode Talkin Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Adihi Wa Ashabihi Wa Mantabi Udah Waba'du Fal Insanu Baisa Yashurfu Illa Bima Yahfaduhu Wai Arifu Lidhaka Kana Hamilul Quran Ashrafal Umati Uli Iksani Wa Innam Fin Nasi Ahlullahi Wa Inna Rabbana Bihim Yubahe Para Bunda Dan Ayahanda Yang Mulia Terima kasih Ustaz Dr. Hakimuddin Salim Ayakallah Senang sekali Pada Malam hari ini Dapat Berjumpa Tadi Dikatakan Istimewa Itu Karena Memang Ya Baru kali ini Saya Mendapatkan Kehormatan Untuk Podcast Bersama Guru kita Yang kita Muliakan Ini Yang tentu Secara Ilmu Beliulah Kudangnya Saya Menang tua Saja Ya Sehingga tadi Disput saya Pernah Jadi Guru Beliulah Dulu Iskarima Ya Betul Tapi Saat itu Memang Tidak Ada Rotan Akar Pun Jadi Saya Sempat Belajar Baik Terima kasih Ustaz Hakim Jadi Metode Talkin Atau yang Kemudian Saya singkat Dengan Metal Ya Memang Ini Singkatan Ini punya Cerita Tersendiri Ya kan Kita Anak-anak Kita Mengenal Metal Itu Ya Urakan Ugal-ugalan Dan Seterusnya Namun Sesungguhnya Itu pun Juga Karena Memang Keadaan Ya Mengkampanyekan Makna yang Seperti itu Negatif Ya Saya ingin Mengganti Dengan Makna Yang Positif Ini dari Aspek Filosofi Metal Itu sendiri Kalau Kita Kembali Kepada Asal Makna Metal Itu kan Sesuatu Yang Mengandung Unsur Logam Ya Mengandung Unsur Besi Maka Kalau Kita Lewat Masuk Kedepan Dara Itu Dideteksi Pake Metal Detektor Kalau Kita Ada Bawa Ikat Pinggang Bunyi Itu Nah Di dalam Al-Quran Ada Surat Metal Surat Al-Hadith Mbak Sun Itu Jadi Kekuah Sebenarnya Jadi Simbol Kekuatan Itu Ada Metal Semua Kekuatan Itu Dari Lembing Dari Pedang Sampai Sekarang Jadi Tank Sawat Itu Semuanya Adalah Metal Itu Secara Penamaan Saya Tapi Sesungguhnya Tentang Pembelajaran Al-Quran Dengan Balkin Ini Sebenarnya Adalah Pengajaran Yang Dicontohkan Oleh Malaikat Jibril Surat An-Namal Ayat 6 Engkau Muhammad Talaki Al-Quran Dari Dat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui Kalau Kita Buka Tafsir Dari Makna Talaki Itu Adalah Talkin Artinya Rasulullah Rasulullah Ditalkin Oleh Allah Melalui Malaikat Jibril Maka Ketika Beliau Berada Di Kuahiro Jibril Datang Dan Mengatakan Maka Rasulullah Mengatakan Aku Ini Bukan Orang Yang Bisa Kiroah Kori Itu Maknanya Aslinya Itu Orang Yang Bisa Membaca Karena Ada Hapalan Yang Dimiliki Membaca Kitab Suci Rasulullah Tidak Rasulullah Itu Umi Rasulullah Minhum Kedua Surat Al-Jumu'ah Allah Mengutus Di kalangan Kaum Umi Umi Itu Secara Bahasa Artinya Orang Yang Tidak Pernah Belajar Kitab Suci Atau Orang Yang Tidak Kenal Baca Tulis Yang Populer Kita Artikan Buta Huruf Tapi Bukan Hanya Itu Karena Rasulullah Tidak Pernah Belajar Tawrah Tidak Belajar Japur Tidak Belajar Injil Tidak Belajar Filsafat Junani Tidak Belajar Membaca Karya Aristoteles Plato Dan Seterusnya Socrates Maka Rasulullah Dikatakan Umi Dan Itu Menjadi Bukti Bahwa Ketika Rasulullah Betul-betul Rasulullah Menceritakan Peristiwa Berapa-apa Sebelum Jaman Beliau Hidup Nah Ini Merupakan Bukti Bahwa Nah Bisanya Rasulullah Itu Menyampaikan Al-Quran Karena Rasulullah Tidak Belajar Baca Tidak Karena Ditalkin Oleh Malaikat Jibril Wah Inna Kala Tulak Al-Quran Wahai Mahmat Engkau Ditalkin Al-Quran Nah Talkin Itu Dalam Bahasa Kita Itu Didiktikan Dicontohkan Diajari Ini kan Kalau kita bicara Talkin Jadi Paham Kita Itu kan Orang Mati Ya kan Orang Mati Ditalkin Dituntun Tuntunlah Ajarilah Contohilah Orang 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 Yang Mau Meninggal Ada Yang Mengertikan Mau Talkin Sudah Mati Maka Di Beberapa Tempat Itu Termasuk Di Kampung Kami Itu Sudah Dikubur Ditalkin Lagi Nah Itu Artinya Dicontohkan Ya Diberi Contoh Dibimbing Laki Lumah Takum La Ilaha Ilham Talkinkan Tuntun Ajari Kasih Contoh Diktikan Nah Itu Talkin Jadi Sesungguhnya Kalau kita Bicara Tentang Pengajaran Al-Quran Jadi Orang Yang Hidup Ini Lebih Berhak Untuk Ditalkin Daripada Orang Yang Sudah Memati Itu Sudah Tinggal Melepas Saja Tapi Kita Yang Ditaktirkan Masih Hidup Ini Punya Kesehatan Punya Kemampuan Ini Kita Lebih Berhak Untuk Ditalkinkan Al-Quran Sehingga Bacaannya Itu Benar Sesuai Dengan Riwayat Yang sampai Kepada Rasulullah Diajarkan Oleh Seorang Muhaffid Tentang Pembelajarannya Nanti Pola-polanya Itu Improvisasi Tapi Tentang Ditalkinkan Kepada Murid Rasulullah Ditalkinkan Malikat Jibril Kemudian Rasulullah Hafal Dan Rasulullah Kemudian Mentalkinkan Kepada Para sahabat Maka Jawaban Para sahabat Ketika Misalkan Ada Yang Menanyakan Mas'ud Mendengar Orang Membaca Itu Dibaca Hanya Dua harokat Kalau Sekarang Dulu Belum Ada Ilmu Tajwid Itu Disalahkan Kenapa Wahai Mas'ud Enggak Begitu Hakada Seperti ini Nabi Mengajariku Kiro Amant Talkinkan Itu Panjang Ya Empat Sambil Lima Harokat Itu Mat Wajib Mutasil Istilah Sekarang Dulu Belum Ada Itu Kira-kira Sekilas Begitu Jadi Sesungguhnya Kalau kita Bicara Metode Paling Yunah Itu Apa Tapi Ini Dapat Table Ya Memang Talkin Karena Rasulullah Itu Ditalkin Oleh Malaikat Jibril Begitu Juga Para Sahabat Ada Pun Istilahnya Saja Itu Dari Masa Kemasa Itu Mengalami Dinamika Sama Seperti Istilah Hafid Di Zaman Sekarang Ini Zaman Tapi Istilahnya Kori Maka Zaman Kuro Gak Ada Al-kufad Sab'ah Yang Al-kura Sab'ah Fal'ya Umakum Akro Hukum Itu Paling Akro Yang Paling Banyak Hapalannya Paling Bagus Bacaannya Bahwa Kori Itu Sekilas Tentang Talkin Itu Begitu Jadi Memang Para Ayah Anda Para Ibunda Metode Talkin Ini Sebenarnya Metode Utama Dalam Belajar Meskipun Sebagian Pakar Pendidikan Berpendapat Bahwasannya Metode Mengajar Dengan Dikte Itu Metode Jadul Atau Klasik Tapi Sebenarnya Ini Metode Yang Dalam Materi Tertentu Atau Usia Tertentu Justru Ini Yang Utama Dan Dalam Al-Quran Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mendidik Rasulullah S.A.W. Itu Dengan Metode Talkin Begitu Banyak Dalam Ayat Ayat Al-Quran Itu Ayat Yang Diawali Dengan Kul Kul Itu Katakan Seperti Yang Allah Katakan Itu Talkin Dan Tadi Poin Yang Sangat Penting Sekali Itu Tentu Yang Membutuhkan Talkin Ini Bukan Hanya Orang Yang Sedang Sakaratul Maut Atau Sedang Mewafat Kita Pun Yang Masih Hidup Malah Lebih Membutuhkan Itu Dan Masya Allah Pembahasan Yang Gamblang Tentang Urgensi Dari Metode Talkin Ini Kemudian Ini Ustadz Tentu Yang Namanya Uslub Metode Itu Kan Ada Prioritas Kira 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 Lebih Tepat Pada Usia Berapa Mengajarkan Al-Quran Dengan Metode Talkin Bagaimana Ustadz Rasanya Jadi Metode Talkin Ini Dipakai Untuk Segala Usia Kita Lihat Saja Di Zaman Rasulullah Umar Itu Masuk Islam Umur Berapa Tapi Kemudian Menjadi Para Kufat Itu Ada Orang Yang Memang Dari Kedil Ada Sidina Ali Awal Aman Menasibian Tapi Bagaimana Abu Bakar Masuk Islam Sudah Usia Empat Puluhan Usia Dengan Rasulullah Umar Agak Telat-elaki Tiga Empat Tahun Kemudian Itu Sudah Usia Di Atas Empat Puluh Dan Mereka Menjadi Orang Yang Ahlul Quran Jadi Tidak Ada Alasan Kalau Kita Misalkan Saya Udah Usia Di Atas Tiga Puluh Terus Kemudian Susah Mengaji Mengampal Quran Itu Tidak Alasan Yang Dibuat Saja Tapi Bagaimanapun Ketika Anak Itu Kita Talkinkan Bacaan Al-Quran Ketika Masih Belia Itu Jauh Lebih Efektif Saya Pernah Mempraktikkan Di Sebuah Keluarga Itu Yang Ngaji Itu Dari Kakek Nenek Terus Anak Anak Dan Cucu Cucunya Berbarengan Saya Telkin Yang Anak 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 Masih Usia Tiga Tahun Masih Balita Sementara Yang Kakek Nenek Serius Duduk Yang Raffi Sementara Tapi Ketika Saya Meminta Masing-masing Itu Baik Kakek Nenek Terus Kemudian Anaknya Dan Kemudian Cucunya Ternyata Yang Paling Bagus Yang Paling Mudah Untuk Menirukan Justru Yang Anak Anak Maka Dalam Buku Saya Balita Pun Hafal Al-Quran Itu Kisah Keluarga Dr. Camilla Budi Ini Sedang Di Indonesia Tadi Pagi Saya Di Kontakt Di Bell Itu Ada Tabarrok Yajid Zainah Itu Kan Tiga Anaknya Sudah Hafal Quran Sebelum Usianya Lebih Dari Lima Tahun Jadi Usia Balita Sudah Hafal Bukan Jus 30 Jus Dan Itu Teruji Memecahkan Rekor Banyak Riwayat Memang Para Ulama Ada Mengatakan Dan Rata-rata Memang Sepuluh Kebawah Atau Kebelah Buluk Tapi Sampai Sekarang Ternyata Masih Banyak Anak-anak Yang Lima Tahun Sudah Betul-betul Bisa Hafal Al-Quran 30 Jus Dari Mana Bisanya Itu Sudah Punya Banyak Hafalan Sebelum Bisa Membaca Al-Quran Dari Mana Ditalken Dicontohkan Sebenarnya Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Sebagai Orang Tua Itu Setara Tidak Sadar Kita Mengajari Anak-anak Kita Baik Nyan-nyan Misalkan Jejak Di Dinding Atau Topi Saya Bundar Ada Lima Itu Sebenarnya Tidak Sadar Tapi Kemudian Sambil Main Sambil Ayunan Kemudian Ditalken Cuma Yang Ditalken Kenapa Nyanyian Akannya Tanpa Sadar Tanpa Ada Beban Anak Kita Bisa Hafal Begitu Juga Kalau Kita Misalkan Sambil Main Ayunan Ayunan Al-Khari'ah 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 Terus Sekian Kali Tanpa Sadar Ngikuti Dan Kemudian Nanti Disambung Lagi Ayat Berikutnya Mal-Khari'ah Mal-Khari'ah Disatukan Al-Khari'ah Mal-Khari'ah Al-Khari'ah Itu Nanti Lama-lama Dia Hafal Tanpa Sadar Ada Sahabat saya Yang Metode Hatam Jadi Menghafal Tanpa Sadar Biasanya Kan Orang Menghafal Aduh Nggak Hafal Rasanya Itu Beban Yang Begitu Memberatkan Tapi Ketika Dipola Digunakan Metode Tentu Dengan Tadi Sambil Belajar Sambil Bermain Menghafal Sambil Jalan-jalan Menghafal Itu Jadi Mudah Dan Akhirnya Masya Allah Saya merasakan Ketika Kecil pun Ibu saya Juga sebenarnya Mentalkinkan saya Cuma dulu Nggak Diistilahkan Talkin Pokoknya Dituntun Diajari Ya Kadang Polanya Mungkin Kurang Pas Misalkan Ayat panjang Nggak dipotong Sehingga Jadi Berat Baca Surat Khatihah Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Berat Kan Coba Alhamdu Alhamdu Terus Nanti Berapa Kali Lilahi Lilahi Ini Udah Dua Kosa Kata Ini Dua Kalimah Ini Udah Hapal Disatukan Alhamdulillahi Alhamdulillahi Dan seterusnya Nanti Jadi hafal Dan tentu saja Karena Al-Quran ini kan Ada Kaedah yang harus Dipegang ya Tidak asal Baca Ini kan banyak orang Baca Al-Quran Tapi Otodidak Tanpa guru Kemudian Bacaannya Panjang pendeknya Apalagi makrutnya Apalagi Sifatul hurufnya Sudah Gak garkor Asal bunyi Apalagi Memaksakan diri Membaca Al-Quran Pakai tulisan Latin Transliterasi Nah ini Paralagi Dan ini Kenyataan Saya pernah sholat Di suatu medjid Saya kaget loh Ini bacaan imamnya Kok begini Saya cari tahu Ternyata Ini memang Orang yang rajin Ke medjid Dan dulunya Ya memang Tidak memiliki Latar belakang Ngaji Gitu ya Kemudian Memaksakan untuk Menghafal Tapi dari Latin Jadi ya Jadi gak Misalkan Tarkik dan Tafim Ya gak karu-karuan Alam Taro Ada baca Alam Tara Misalnya Tentu gak membaca Unduru Ila Tamarihi Ida Asmara Gitu kan contoh Cuman ayat-ayat Ini Begitu Jadi Talkin ini Sebenarnya paling efektif Dan Untuk semua Usia Tapi untuk Anak-anak Untuk belia Apalagi balita Itu jauh lebih Mengenangkan Belum Banyak memori Yang dimasukkan Ketika kita Masukkan memori Itu adalah Ayat-ayat Al-Quran Hasilnya tadi 5 tahun Jadi hafid Atau 7 tahun Dan memang Kalau anak-anak kan Kalau suruh Baca sendiri Belum Bisa Maka kemudian Memaksimalkan Pendengarannya Dan ditalkinkan Tadi Karena sebenarnya Pendengaran itu Lebih dahulu Berfungsi Maka Kalau dalam Sunnah Di antara Ini masalah Masih ada Peribatkan Kita Ketika Dikaruni Anak yang Lahirkan Kita Bacakan Adan Itu Penglihatan Nanti Setelah Kepekan Kesegian Tapi pendengaran Dan itu Di dalam Al-Quran Selalu disebut Inna Sam'a Dulu gak ada Inna Al-Basro Itu Karena memang Pendengaran itu Paling Banyak Saya Dulu Mengaji Al-Quran Setor hafalan Kepala Kihaji Abdullah Maksum Tidak bisa Memaca Al-Quran Karena Keterbatasan Penglihatan Penglihatan Dan kemudian Padar Allah Saya ini Bertanya langsung Kepada guru Gurunya Guru saya Kihaji Ahmad Yudhi Pengalongan Dulu Gimana Ya Maksum itu Guru saya Ngapal Cerita Ya itu Memang Detalkan Di antaranya Sehingga 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 Bisa Hapal Al-Quran Walaupun Memiliki Keterbatasan Penglihatan Penglihatan Dan sampai Sekarang Banyak Sekali Para Penghafal Al-Quran Yang Tunanitrah Misalkan Bisa memang Pakai Quran Braille Tapi juga Banyak Yang memang Dari Ditalkinkan Bahkan Ada yang Dengan Mengikuti Mortal Itu saya Kisahkan Dalam Bukum Balita Pun Hapal Al-Quran Orang Hapal 30 Jus Dan Itu Sudah Ngeplek Dengan Seh Menjawi Karena itu Berarti kan Talkin Cuma memang Dipola Bacaannya Diulang Ditirukan Dan Alhamdulillah Bisa Mungkin Ini Ustadz Apa Bisa Dijelaskan Lebih Teknis Lagi Ustadz Jadi Ini Para Ayah anda Para Ibunda Tentu Masih Banyak Yang punya Anak-anak Balita Atau Di bawah 10 Tahun Bagaimana Cara Mentalkin Contoh Misalnya Surah Al-Fatihah Saja Dari Penelitian Antum Idealnya Itu Diulang Minimal Berapa Kali Kemudian Biasanya Yang agak Kesulitan Itu Adalah Menghubungkan Antara Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Mungkin Bisa Dijelaskan Baik Jadi Masing-masing Orang Memiliki Kemampuan Hafalan Yang Berbeda-beda Ya Baik Anak-anak Maupun Juga Orang Yang Sudah Dewasa Tapi Yakinlah Bahwa Orang Yang Ketika Mengawali Hafalan Di Talkin Itu Kok Susah Itu Nanti Ketika Masuk Itu Malah Alhamdulillah Susah Ilangnya Ini pengalaman Kami ketika Menghafal Dulu Di Awal 90-an Di Bogor Itu Banyak Kawan-kawan Yang Katakanlah Lemah Dalam Menghafal Tapi Kotoroh Dialah Yang Paling Kuat Di Dalam Menjaga Hafalan Itu Semacam Sudah Menjadi Kaedah Semakin Susah Proses Menghafal Biasanya Semakin Kuat Jadi Tentang Berapa Kali Apa Namanya Pengulangan Itu Sangat Tergantung Relatif Sekali Tapi Umumnya Ini pengalaman Jadi Ketika Suatu Lafat Itu Kita Talkin Kan Sedaanya 7 Kali Itu Insyaallah Bisa Hafal Yang saya Pernah Punya Program Menghafal Surat Ar-Rahman Dalam 3 Jam Dengan Metode Talkin Ada Alhamdulillah Jadi Dengan Pola Talkin Saya Mempola Standarisasi Satu Penggalan Itu Kita Ulang 7 Kali Jadi Kita Ada Ayat Yang memang Bicara Itu Tapi Tentu Bukan Dalil Tentu Sab Amin Al-Masani Ini Adalah Al-Fatihah Atau Ashab Tiwal Tapi Bagaimanapun Al-Fatihah Itu Nyaris Kita Tidak Ada Yang Lupa Pernah Tidak Ada Imam Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin Padahal Maliki Yaumiddin Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Tidak Ada Kenapa Karena Sering Diulang Ini Isyarat Sesungguhnya Kalau kita Mengulang Dan mengulang Mengulang Terus Jadi kita Jadi Hafal Sehapal Surat Al-Fatihah Contohnya Begini Para Bunda Dan Ayahanda Ketika kita Tidak Mentalkinkan Surat Al-Fatihah Misalkan Alhamdul Misalkan Kayak tadi Saya contohkan Alhamdul Itu di Ulang-ulang Alhamdul Tentu ini Yang mentalkinkan Juga harus Setidaknya Sudah Benar Bacaannya Waktunya Kalau yang mentalkinkan Bacaannya Tidak benar Itu Jadi masalah Nanti Yang direkam Adalah Salah Yang terekam Nanti Yang keluar Dari anak Itu juga Bacaan Yang salah Dan ini Banyak sekali Saya ketika Mencoba Apa Coba Saya sudah Hapal surat Anaba Coba Amayatasa Alun Anin Naba Il Adim Itu Itu Berapa kali Ya karena Panjang pendeknya Kadang Cara pengajaran Ikroknya Yang Bukan A Ba Tapi A Ba Itu Nanti Semua huruf Itu Jadi Matobi Bukan Ikroknya Yang salah Bukan Metode Itu Tapi Cara Pengajarannya Dan Itu Sering Terjadi Misalkan Gini Alhamdu Nah itu nanti tapi Setiap satu bacaan tadi diikuti Jadi bukan tujuh sekaligus ya Tapi sekali diikuti Sampai tujuh kali Nanti begitu Lillahi Sampai tujuh kali Ini biasanya sudah Antara Alhamdu dan Lillahi Sudah jadi tapi masih Penggalan tersebut Kita satu kan Alhamdulillahi Alhamdulillahi Itu tujuh kali juga Tujuh kali juga Tapi nanti bisa Relatif tadi ya Relatif Jadi misalkan ada orang yang Hapalahnya cepat Tujuh kali menjenuhkan Malah nanti lari Kita kan tahu ya Imam Syafi'i misalkan Tidak ada satu tag yang aku baca Kecuali saya Saya jadi hafal Sekali langsung hafal Sekali langsung hafal Karena sudah terbiasa Dari kecil menghapal Di usia Tujuh tahun sudah hafal Al-Quran Usia sembilan tahun Hapal kita Muatok Ya kan Kesananya Jadi takut kalau ada Apa namanya Mendengar hal-hal yang Tidak perlu terdengar Nanti langsung hafal Ya kan Dan itu banyak Anak-anak kita Maaf Yang mungkin ada Lagu yang populer Itu tiba-tiba pulang Padahal di rumah Saya misalkan Saya tidak punya TV Usia Itu anak bisa pulang itu Membawa lagu Karena Di luar Dengar berulang Atau temannya Ya Jadi banding-banding Kayak misalnya Ya hafal Itu kan Itu tidak sadar Dan tidak menjadi beban Kenapa kita menghapal Al-Quran Menjadi beban Kalau Anak saya Saya sama usia Di rumah Tidak ada TV Dan Alhamdulillah Istri sangat ketat Untuk anak Akses HP itu ya Itu yang Sering dihafal Malah itu Orang jualan Tahu bulat Sama Mbak Pia Sanjaya Itu Karena tiap hari lewat Itu hafal banget Ya Itu juga sama Di Di Ngomong misalkan Tahu bulat Dikoreng Karena memang sebenarnya Kayak Suatu Kecadungan orang Untuk memiliki Mengulang Sesuatu yang Terasa dia nyaman Apakah itu Kamu nanya Apa itu Itu kan jadi Viral kayak gitu Apa ini Menjadi Sebuah Apa ya Sesuatu yang memang kayak Ya lagi viral lah Katakanlah begitu Tapi Apa aja Nah kalau kita Membuat sesuatu Yang lebih positif Hafalah Doa Bacaan Bahkan Matan-matan Itu dihafal Masya Allah Saya ingat Ketika menerjemahkan Bukunya Muntakira Wada'ya Imam Hassan Albana Itu Beliau Ceritakan Saya kecil itu Orang tua saya Selain Mendorong Untuk menghafal Al-Quran Itu juga Menghafal Matan-matan Sampai juga Matan Satibi Itu saya hafal Walaupun saya juga Belum paham Matan Satibi Tentu ini Bagi mereka yang sudah Hafal Al-Quran Kemudian mau belajar Itu Masya Allah Luar biasa Itu cerita begitu Dan ternyata memang Kata parulama Yang punya hafalan Matan Dia akan Meraih ilmu Karena misalkan Saya dulu SD Saya menghafal Dan seterusnya Itu kan Dulu belum begitu Faham Tapi Pada akhirnya Saya mengajarkan Jerumiyah Dan sekarang Saya lagi Menyusun juga Metode jerumah itu Untuk Dengan Kekinian Insya Allah Nanti mudah-mudahan Allah mudahkan Jadi cara mudah Paham Kaidah Bahasa Al-Quran Nanti ada Contoh-contohnya Dari ayat Al-Quran Saya tertarik Tadi Ustadz Ternyata untuk Mempraktekan Metode Talkin ini Bagi para Ayah Anda Para ibu Di rumah Ada syaratnya Ustadz ya Jadi Yang mentalkinkan Ini sudah harus Benar-benar Bacaannya Standar Yang sampai Dia mentalkinkan Sesuatu Yang salah Karena nanti Yang dihafal Adalah salah Jadi ini Perlu digarisbawahi Para ayah Anda Para ibu Jangan sampai Kita mentalkinkan Sebuah ayat Kecuali memang Sudah Fix Bahwasannya Pengucapannya Benar Kalau gak hafal Gak apa-apa Mentalkinkannya Pakai Baca saja Gak masalah Atau gini Ustadz Pakai murotal juga Itu yang ingin Saya tanyakan Kalau di Youtube Itu kan Ada itu Murotal-murotal Yang memang Dia sudah Mengulang sendiri Diulang sampai Tiga kali Ada yang lima kali Itu bisa Dijadikan alternatif Bagi para Ayah Anda Para ibu Yang mungkin Bacaannya belum Standar Daripada nanti Salah Sudah Mentalkinkannya Pakai Video tersebut Biar ditiru Sama anaknya Itu bisa menjadi Solusi Tapi juga harus Perlu di Apa namanya Difahami juga Bahwa tidak setiap Bacaan yang juga Menyebar dan Banyak dipakai Itu kaedahnya Sudah betul-betul Tepat Biasanya karena Bacaan dalam Soalnya kadang terbawa Karena Memanjang Ada macam-macam itu Jadi Saya sarankan Ketika mau Menggunakan itu Dengan ada kan Di Android itu Misalkan mau pilih Berapa kali aja bisa Misalkan Bacaan Seh Al-Yabdur Rahman Al-Qudhaifi Itu betul-betul Standar banget Bahkan Kalau kita perhatikan Wakof-wakofnya Itu Dan itu memang Dulu di Rekam ya Di Matinah Dan ada Supervisinya Amir Syed Osman Kan gitu Dan Seh Abdul Fatah Abdul Koti Kalau tidak salah Atau Seh Mahmud Khalil Al-Fusari Atau Seh Mahmud Sitiq Al-Minshawi Atau yang agak Lembut itu Seh Taniji Apa Seh Tunaiji Atau Taniji Ya kan Itu Tapi yang lain Kadang Saya Tidak Merekomendasi Ya untuk Dijadikan percotaan Karena tadi Kadang terbawa oleh Lagu Lagu Sehingga nanti Pemajangannya Tidak Standar Yang kedua Ini kan Tadi ada Persoalan ini Wah ini Repot juga Kalau orang tua Mau Mentalkinkan Anaknya Sementara dia Mungkin Katek Ya kan Gak tau Bagaimana Mengaturnya Nah bagusnya Memang Belajar Al-Quran itu Sekeluarga itu Bersama-sama Jadi misalkan Ada wali murid Mungkin Santrinya Sudah ada SMP Di Puna Abbas SMA Tapi masih punya Anak-anak kecil Nah itu Orang tuanya Di Thalqin Nah Ada program Thalqin Di Pondok Nanti misalkan Setiap jenguk Atau apa Nanti dia pulang Ngajari Jadi yang Belajar Semuanya Jadi bukan hanya Anaknya dikirim ke Pondok Terus orang tuanya Gak ikut-ikutan Menjadi bagian dari Al-Quran Betul Jadi memang Harus begitu Bersama-sama Jadi Bahkan sahabat saya Ustadz Muhammad Nur Anwar Itu kan dulu Teman kami di Sama-sama mengapa Di Mambol Furkon Itu dia punya Rumah Quran Mulia Itu syaratnya Kalau mau naruh Anaknya di situ Bapaknya setiap bulan Nengok dan setoran hafalan Dites ya Jadi yang ngaji Bukan hanya anaknya Orang tuanya Harus mengaji juga Betul Karena kadang Kadang orang tua itu Bisa dibilang Sebagian Agak egois gitu Maksain anak Suruh jadi Hafidh Quran Tapi dianya Gak Mau memperbaiki Kualitas Bacaan Quran Atau hafalannya Jadi mestinya Dan itu akan Memberikan pengaruh Ketika orang tua Juga Menghafal Dengan pendekatan Apapun Katakanlah Mengaji Setoran Hapalan juga Anaknya ke Pondok Misalkan Tapi juga Dia tertuntut Setoran ke Ustadz-ustadahnya Itu akan memberikan Motivasi Tersendiri Bagi anak-anaknya Keteladanan Tentu Ustadz lebih Tahu Tentang pendidikan Itu Jadi At-tarbiah Bil-uswah Bil-kudwah Itu Asyadu taksiran Paling mengenai Gak usah Ngomong Api Gakfal ya Aku harus Jangan sampai Kekejar Umi juga Gakfal Balapan Balapan Daripada Gakfal Ketika Orang tua Menghapal Walaupun Gak Apal-apal I Umi Kalah Sama Nah Gitu kan Itu Menjadi Motivasi Tersendiri Dan Masya Allah Kalau ada Keluarga Yang saling Berlumba Untuk menghapal Walaupun mungkin Bapaknya Ibunya Kalah Sama seperti Tadi yang Saya ceritakan Ke Dr. Kamil Labuti Ini Dr. Kamil Maupun Dr. Rosa Istinya Itu kan Bukan orang Latar belakang Mereka Kuliahnya Di Farmasi S2 Di Bisnis Administrasi Dan mereka Baru menghapal Al-Quran ketika Berkeluarga Menikah itu Baru mulai Menghapal Artinya Bukan dari Awal Tapi Kemudian Lima orang Semuanya Hapal Al-Quran Anaknya Yang ketiga-tiganya Hapal Al-Quran Ketika usia Belum lebih Dari lima tahun Bahkan Tapa orang itu Empat setengah tahun Hapal 30 Al-Quran Begitu juga Istrinya Walaupun telat Anak-ngursi Anak Tapi jadi Semua jadi Habit-habit Satu keluarga itu Insyaallah Tahu'ala Ezakumullah Khairan Ini penjelasan Luar biasa Ustaz Dan memang Kuncinya tadi Harus dimulai Dari orang tua Saya juga Kemarin Empat ngantar Keponakan Di pesantren Buah pesantren Di Magelang Pesantren Kiroati Jadi Begitu selesai Lima jus Setelah lulus Ujian Lima jus Itu Ada Prosesi Seremonial Dimana Yang nyimak Adalah orang tuanya Jadi orang tuanya Disuruh Latihan juga Betah Nyimak Lima jus Nanti tingkat berikutnya Sepuluh jus Tingkat berikutnya Lima belas jus Sampai Tiga puluh jus Jadi yang Berjuang untuk Intens berinteraksi Dengan Al-Quran Itu bukan hanya Anaknya Tapi orang tuanya Juga Diarahkan Kesana Ini satu Fikroh yang Ting dan mudah-mudahan Bisa kita Supayakan Untuk diterapkan Ya Oke Ustaz Jazakumullah Khairan Khatiro Penjelasan yang sangat Gamblang Mengenai Metal Metode Talkin Karena Waktu juga Terbatas Ustaz Mohon ada Taujih penutup Para ayah anda Para ibunda Boleh ringkasan Atau hal-hal yang Belum antum Sampaikan tadi Baik Terima kasih Ustaz Hakim Jadi Intinya apa ya Para Bunda Para ayah anda Yang Mulia Bahwa Pengajaran Al-Quran Dengan pendekatan Apapun Mari terus kita Semarakkan Salah satu Yang Bisa dijadikan Sebagai percontohan Adalah bagaimana kita Mentalkinkan Al-Quran Itu kepada Anak-anak kita Atau kita sendiri Yang juga ditalkin Oleh guru-guru Yang memang Punya kemampuan Untuk itu Insya Allah Akan ada kemudahan Karena itu janji Allah Diulang sampai Empat kali Dalam surat Al-Qamar Kami mudahkan Tapi kok Kita bertanya loh Kok saya gak apal-apal Nah belum ketemu itu Maka kita mengikhtiarkan Itu Dengan berbagai Pendekatan Tidak ada metode Yang betul-betul Ini paling Saling melengkapi Nanti saling mendukung Tapi talqin ini Tidak ber Apa namanya Bertunturan Berbenturan Dengan misalnya Pendekatan-pendekatan yang lain Karena ini Memang Fitruhnya kita itu Mengikuti Mencontoh Sehingga Ketika dikasih contoh Yang tepat Kita akan memiliki Kapalan yang Bagus Kalau usaha suara itu Sudah bawaan Kayak suara saya ini Sudah Gak menjual lah Suaranya Gak bagus Gitu loh Tapi insya Allah Para bunda Akan tetap bisa Mengajari Anak-anak Bahkan nanti Jujuh-jujuh Untuk Menghafal Al-Quran Dan tentu saja Yang paling pokok adalah Kata ladan dari kita semua Mari terus Berupaya untuk Menjaga kitab suci ini Insya Allah Allah akan Menjaga kita Di dunia Dan insya Allah Sampai akhirat kita Akan dijaga oleh Allah SWT Pasti Allah Akan menjagamu Dan diantara Bentuk penjagaan Yang dimaksudkan itu Menjaga Allah Menjaga Al-Quran Karena Al-Quran Dijamin Allah Kami menurunkan Al-Quran Nazzalna Ini Secara harfiah Itu kan Nazzala itu Tidak sekali Munajaman Munajaman Itu kan Al-Fa'ala Itu Di antara maknya Ini Tadrijian Atau Tadjalala Al-Taksir Tadi memang Berulang-ulang Gak sekaligus Maka kalau Anjalna itu Sekaligus itu 30 juz Dari Al-Qur'an Ke Sama Idun Ya Jadi Proses Sedikit demi sedikit Al-Quran itu Ditulungkan Ke bumi ini Secara lengkap Itu total Yang 30 juz Sekarang ini kan Dalam waktu Lebih dari 22 tahun Jadi memang Proses Kalau kita masih Punya usia Sisa Kita gak Tahu Semua Sisa umur Kita Kita Gulakan Untuk Menghafal Al-Quran Dengan berbagai Ikhtiar Pendekatan Mana yang Paling nyaman Atau mungkin Juga Bisa Jadi ada proses Membaca Baca Al-Quran Bahkan Menghafal Itu Kalau Di dalam Tradisi Para ulama Itu syarat Pokok Imam Nawawi Dalam Kitab Majemut Syarul Muhadda Mengatakan Wa awalu Mayabta Diubihi Hifdul Quran Yang mula-mula Dilakukan oleh Penuntut ilmu Pertama itu Nghafal Quran Bahkan Tradisi Para ulama Itu gak Mengajarkan Hadis Maupun Fikir Kecuali Bagi orang Yang sudah Kepada orang Yang sudah Hapal Al-Quran Artinya Kalau gak Hapal Al-Quran Kok kamu Belajar Fikir Belajar Hatis Nanti dulu Hapal Al-Quran Dulu Sampai Sejauh Itu Karena Ini Landasan Pokok Terlebih dari Itu Membaca Al-Quran Punya Keagungan Yang luar Biasa Keutamaan Kemuliaan Dan seterusnya Tentu Ini Kalau Kita Tidak Semua Menjadi Fukoha Menjadi Ahli Tafsir Tentu Menjadi Ahli Al-Quran Alah Bagian Yang Tetap Kita Akan Bisa Meraihnya Dengan Segala Optimal Sesi Ikhtiar Kita Insyaallah Insyaallah Jazakumullah Khairan Kathira Ustaz Salaf Luar Biasa Penjelasannya Para Ayihanda Para Ibunda Tentu Kita Semuanya Memimpikan Anak Yang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebutkan Ta'allam Al-Quran Wa'amila Bima Fihi Bisa Walidahu Tajan Bagaimana Siapa Yang Punya Anak Dia Belajar Al-Quran Masai Al-Quran Dan Mengamalkan Isinya Maka Kelak Orang tuanya Akan Dipakaikan Mahkota Yang Luar Biasa Dan Sebenarnya Lebih Penting Dari Itu Ketika Kita Berhasil Mentalkinkan Al-Quran Itu Kepada Anak-anak Kita Khususnya Al-Fatihah Saya sering Mengingatkan Ustaz Jangan Sampai Anak-anak Kita Belajar Al-Fatihah Dari Orang Lain Dari Guru TPA Dari Guru Di Madrasah Itu Kita Ngapain Al-Fatihah Saja Sampai Ditalkinkan Atau Diajarkan Ke Orang Lain Padah Al-Fatihah Surat Akan Terus Menerus Dia Baca Kita Rugi Kalau Sampai Nggak Dapat Amal Jariah Dari Pahala Jariah Dari Al-Fatihah Yang Terus Nah Itu Salah Satu Cara Yang Paling Ampuh Apalagi Tadi Sudah Dijelaskan Lebih Efektif Untuk Anak-anak Adalah Metal Metode Talkin Selamat Mencoba Para Ayah Para Ibunda Dan Yatakumullah Khairan Kepada Ustaz Salafuddin Abu Sayyid Atas Kerawahnya Ke Ibnu Abbas Dan Masya Allah Beliau ini Juga Wali Murid Wali Santri Juga Wali Merti Juga Alumi Di Ibnu Abbas Dan Bapak-bapak Ibu-ibu Para Ayah Anda Para Ibunda Yang Menginginkan Belajar Lebih Banyak Tentang Metal Metode Talkin Dan Berkaitan Dengan Pengajaran Al-Quran Bisa Menyimak Taujih-taujih Beliau Beliau juga Punya Kajian-kajian Tadabur Banyak Di Channel Youtube Baik Itu Di Madani TV Atau Saling Sapa Terus Apa lagi Itu Di antaranya Ada beberapa Yang kaca Di beberapa TV Tentang Talkin Pernah Saya Sampaikan Di TV One Ada Ada Youtube Ada Di Channel TV Atau Bisa Beli Buku Beliau Banyak Di Apa Jual Bebas Insya Allah Toko online Ada juga Masya Allah Demikian Para Pemirsa Sekalian Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Jazakumullah Khairan Ustaz Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kami Dan Bagi Wali Santri Dan Segenap Civitas Akademika Di Ibnu Abbas Kita Akhiri Dialog kita Atau Hiwar kita Dengan Baca Kafaratul Subhanallahumma Amdika Ashadu Alla Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabur Walahmatik �라고 selamat menikmati